Intro Liat gakkan dirimu yang pernah menyakiti Kau kecewakan aku tapi ku sangkan salahmu Kini berganti kisah ku menyakiti dirimu Tapi apa yang terjadi kau meninggalkanku Izinkan aku untuk terakhir kalinya Semana saja bersamamu mengarah asmarah Karena aku pun berharap semoga kita tak berpisah Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat Terima kasih Sini Toksik Toksik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kan bajunya sama ini konsep mu cair Terima kasih Terima kasih Aku menyampaikan perkataan yang indah buat askut Boleh silakan Ya apa Arti sebuah bunga Ada dua singkatan Bu dan Bu 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 kasih sayang darimu untukku Ya ampun Ya ampun Bagus 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 Lucu banget. Lucu banget, gemes. Aku tuh kalo liat baby Azam gitu, jadi pengen cepet-cepet punya ngomongan juga. Eh cepet dong. Sama Cesar ya kan? Cepet Cesar, aku kayak siapa? Aku udah punya madar. Udah. 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 Udah yang kemarin pergi gara-gara ngambek itu kan? Iya. Jadi ini cepet put, Cesar masih jumlah loh. Engga, makasih. Jadi seleranya aku tuh Cesar. Oke Cesar, enggak dong. Nanti aku gak memperbaiki keturunanku. Oh gitu. Tapi kamu cantik, gak apa-apa. Aku mau kayak Mbak Natali, anaknya tuh putih-putih lucu gitu. Eh baik-baik saja. Sekarang Azam udah bisa ngapain aja? Sekarang Azam itu udah bisa ngomong mamah. Udah bisa ngomong mamah. Senang gak? Tunggu tangan dong. Yeay. Gampas. Udah bisa mata genit belum? Apa? Mata genit. Mata genit yang kayak gimana sih contohin dong? Aduh. Mata genit. Mata genit. Enggak ini migren sih. Oh iya. Mata bikin ikan. Mbak Natali ini kan bisa dibilang punya anak dari berbagai range usia. Ada yang berita remaja sampai yang dewasa. Gimana cara mendidik? Apakah ada treatment khusus untuk masing-masing usia? Ya paling kan beda-beda karakter kan? Itu tadi gimana caranya? Yang satu gimana? Yang satu lagi gimana? Yang satu lagi kayak gimana? Gitu. Jadi dicerna dulu. Dilihat dulu yang kayak gini kayak gimana. Oh berarti aku harus men-treatmentnya seperti ini. Gitu. Wow. Tapi diantara empat itu ada yang ini gak sih? Ada yang paling susah untuk di-approach pada awalnya? Rizwan. Paling susah malah Rizwan. Karena cuek. Tapi memang anaknya itu memang cuek gitu. Pada dasarnya memang cuek. Jadi aku kira, oh ini kenapa sih? Jangan-jangan aku, eh kenapa sih anak cuek banget? Oh ternyata memang cuek. Memang begitu ya. Kalau dilihat-lihat nih, baby Azam ini tuh selalu tampil modis loh. Kayaknya kamu juga kalah modis dari dia. Sama baby Azam. Ini fotonya. Weh, bajunya. Ih, cakep banget. Beli di Taman Puring kemarin. Wih, keren keren keren. Wow. Lucu banget. Wih. Itu baby Azam didandanin sendiri atau? Atau punya fashion stylist gitu? Gak ada. Aku fashion stylistnya. Wow. Jadi aku yang suka mix-max gitu. Oh baju. Iya, bapaknya juga aku mix-max. Yang atas ijo, yang bau merah gitu. Jadi norak dong. Warna-warni dong. Kalau kakak-kakaknya suka ikutan dandanin juga gak sih? Kan punya adek bayi gitu gemes. Suka. Suka ikutin dandanin. Kalau misalkan Azam pake bajunya ini. Tiba-tiba Verdi cemburu. Itu kan sepatunya aku juga punya yang warna merah. Kenapa aku gak disuruh pake itu? Iya ganti, iya ganti. Jadi maunya kembaran. Ya aku tuh lucu banget kan. Aku tuh jadi pengen liat langsung deh baby Azamnya tuan muda. Udah kita panggilkan yuk. Iya. Iya, iya. Gak tau kan bunda kalau kita panggilkan baby Azam. Ayo. Ini dia baby Azam. Eh aku jemput dulu ya. Panggilin dulu. Aku jemput dulu dong. Masih kecil. Di gendong, harus di gendong. Iya kan aku gendong. Apa? Cementer deh. Ini bayi. Iya, masih kecil. Azam. Iya, iya Azam. Jangan luang kok gendong. Hahaha. Hahaha. Bunda. Bunda. Bunda baby Azam ternyata udah sebesar ini. Ini tadi abis empasi, abis makan. Ini plebkan gue. Hahaha. Eh. Bunda. Ini kalau baby Azam nangis biasanya bunda apa ini? Hahaha. Biasanya kalau Azam nangis itu aku suka kayak telentang gitu di sini. Telentang? Iya telentang. Bayinya telentang. Bayinya telentang. 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 Terus jungkir balik. Jungkir balik. Iya, bolak balik. Bolak balik. Bolak balik. Terus sandu ngomong. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kalau gitu baby Azamnya kita mandiin dulu di belakang. Mandi mandi mandi. Mandi mandi haus. Yang itu orangnya tuh. Dada. Bisa sendiri baby Azam. Bisa. 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 Tadi kan kita bahas hubungan antara ibu dan anak yang sangat baik ya. Tapi sekarang kita kedatangan seorang ayah yang hubungannya sedang kurang harmonis nih dengan anaknya. Nah ini dia. Mas Kiwil. Makasih lagunya gue banget. Baru aku mau nanya. Oh itu lagunya sesuai banget ya bang? Iya karena cuma gue doang yang pesan aku kini kayak gitu. Oh. Bang Kiwil apa kabar? Baik Alhamdulillah. Sehat bang. Itu rambutnya sampai berubah warna bang? Ini kalau orang. Dulu gue ngerasain punya uban. Lalu. Daripada malu mendingan sekali lagi semuanya. Bang Kiwil. Emang Bang Kiwil keadaannya sekarang lagi kayak gimana sih? Soalnya nih ya. Banyak berita yang kurang mengenakan tentang Bang Kiwil dan juga anak Bang Kiwil. Ini apanya menurut artikel di berita katanya Bang Kiwil membiarkan anak-anaknya kelaparan. Waduh. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Ini artikelnya Bang. Sempat. Sempat biarkan anak-anaknya kelaparan Kiwil bak ditampar Karma. Usai akui tak makan karena bokek. Nah ini sampai sekarang saya cari si Karma yang nampar saya itu siapa? Oh. Saya sepuluh pun belum pernah ditampar sama si Karma loh. Oh. Tapi benar gak Bang artikelnya? Oh enggak. Intinya dulu waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang pada dasarnya Kiwil memang sedang intropeksi diri lah. Gak kemana-mana. Gak dengan sosial media. Gak di TV. Tidak berusaha ikut campur dengan urusan anak di sana atau gimana ini. Lebih fokus dulu pada diri sendiri gitu loh. Nah tiba-tiba dapet kabar. Oh anak gak makan. Gak sahur. Kemudian buka puasa ya kayak seadanya. Kayak gini-gini. Saya kaget gitu. Nah kebetulan istri saya kasih tau. Ya gimana? Ya pada saat itu juga istri saya dapet kabar langsung ditransfer. Kayak gitu aja. Jadi intinya kalau misalnya ada kabar Kiwil mentara-antara kan gak ada. Ya misalnya dari dulu punya prinsip Kiwil seorang Kiwil. Boleh tanya dari sama semua mantan-mantannya lah. Prinsipnya cuma satu ya. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang gak bertanggung jawab adalah laki-laki yang gak pernah dicari perempuan. Berarti Bang Kiwil ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Karena istrinya banyak. Karena perempuannya banyak. Sekarang kondisinya emang bener Bang gak punya uang? Kalau uang sih ada. Kalau dulu kan biasa kalau, maaf ya. Dunia entertain itu kan dunia yang serba. Wah. Kebutuhannya di atas rata-rata lah ya. Kemudian sekarang hidup bagaimana supaya introveksi mapan gitu loh. Merasakan makan aja udah cukup. Ya. Itu suatu kenikmatan buat saya. Kalau dulu mohon maaf. Gue mau makan di restoran mana juga. Bisa ngerasain. Tapi sekarang untuk menikmati ke mall aja. Sekarang gue mesti mikir. Gue ke mall harus mikir. Kalau gue masuk ke mall. Di otak ini gue akan kembali ke masa lalu. Karena gue udah terbiasa. Pulang dari mall harus belanja. Pulang buat tentengan. Nah sekarang gue sama istri gue harus berpikir. Bagaimana supaya kita ke mall. Tapi dalam keadaan hati senang. Gak ada tekanan. Gak ada keinginan. Gak ada hasrat. Yang penting. Masuk kemana pun. Bahagia. Bahagia gitu. Itu yang susah dicari sekarang. Wow. Tuhan muda kita tuh gak boleh sombong. Kita tuh harus humble nih ya Tuhan. Yang sombong siapa sih? Masih kita harus rendah hati. Agung. Selain rendah hati aku juga rendah diri. Gak boleh. Jangan juga. Kalau bintang tamu kita selanjutnya adalah pasangan suami istri. Yang adem ayem rumah tangganya selalu harmonis. Dan gak pernah sombong. Siapa itu put? Kita panggil aja ya. Emang ada. Ada. Kita panggil aja ya. Sultan Jorgi dan Anissa Trihapsali. Menang, bukan cinta. Kau beri padaku sepenuhnya. Ku beri padaku sepenuhnya. Kau merasa beratimu. Peneran sesuai namanya Sultan. Sultan banget. Dateng-dateng langsung jejirin duit. Eh. Soperton! Eh! Hati-hati. Sebenarnya hal ini seperti sudah saya lakukan. Ooooooh Oh ya betul ya? Mohon maaf yang kayak gini Mohon maaf ini keliatan depan kamera Ntar keluar acara diambil lagi Penasaran kan apa yang akan terjadi di segmen selanjutnya Jangan kemana-mana tetap di Taksim Taksim Semua Hanya di Taksim Masih di Taksim? Taksim Asik Selamat datang Mas Sultan dan Mbak Anissa Gimana kabarnya kok keliatan makin harmonis aja Alhamdulillah keliatannya apa gimana ini? Ya keliatan Kelihatan harmonis banget Kan Mbak Anissa dan Mas Sultan ini punya anak sambung dan anak kandung dari pernikahannya Tapi tetep rukun tetep harmonis Andem ayam Itu resepnya apa sih? Hah? Emang ada keluarga yang tidak rukun? Hahaha Yang makan kompok-kompok Kenapa Mbak Kiwil? Hah? Beliau menyampaikan Hahaha Ada apa tadi pertanyaannya? Enggak gak jadi Yang tanya dia Yang tanya dia Resep harmonis Resepnya Biar kompak gitu Resep harmonis atau gimana cara untuk Yang pertama harmonis dulu yang ada keluarganya rukun Kalau harmonis Jujur kita gak pernah punya ada tips ya Karena buat aku yang namanya rumah tangga itu naik turun Gak selalu Gak selalu bahagia terus gak Gitu Dan buat aku yang namanya rumah tangga itu gak bisa dibilang Wah udah lama terus harmonis gak juga Intinya adalah niatnya tujuannya apa sih rumah tangga Kalau seneng-seneng aja kayaknya gak selalu gitu Karena pasti ada ya goncangan-goncangan Kerkel-kerkel itu pasti ada Tapi gimana caranya supaya kita saling menghargai Dan tujuannya niatnya adalah ke Allah Ya singkatnya nih Singkatnya kita harus mencintai kekurangan masing-masing Kelebihan itu bonus Masih saya Kalau mau ngomong-ngomong ya lihat orang Suruh melihat kekurangan orang lain ya lihat orang Tadi gini yang undang gimana sih Masa yang harmonis dibandingkan dengan yang kurang harmonis Gak bisa belajar Gak bisa belajar Aku ada kabar gembira nih pemirsa Mbak Anissa akan punya ngomongan lagi Bener gak Mbak? Wow Sebenernya iya Alhamdulillah Intinya gini kita berdua sama-sama kaget Karena anak aku yang terakhir aja anak kita Aku Sendirian ini Anak kita Udah 14 tahun gak Iya Terus juga aku udah punya cucu juga Alhamdulillah Wow Karena anak aku yang pertama udah 29 tahun Tiba-tiba kebobolan Eh bukan tiba-tiba sih pokoknya udah izin Allah Pak Positif kita dulunya kaget Jadi kita gak ngomong sama siapa-siapa sebenernya Cuman waktu itu Pas abis lebaran ke berapa ya Ke tiga atau ke empat gitu Mungkin aku terlalu capek Terus juga di DM-DM netizen yang Agak-agak menyeramkan Ngapain udah tua hamil gitu-gitu Jadi mungkin aku kepikiran Kecapean juga Akhirnya ya belum izin Allah Akhirnya pendarahan Luarlah Luarlah Lu disini nih aku ngomong nih Wah gak bener nih Berdana Eh 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 Itu tragedi ngapain ditemuk tangan nih Doain Amin Bukan Wah Lu sekarang kondisi Mbak Anissa Gimana kesehatan Mbak Anissa Alhamdulillah sih sehat Karena kan di support sama suami Cia tuh Oke Eh sebentar Lihat ada bunda Natali yang langsung menutup telingan Selangga Selangga Tidak Lalu ketahuan Ih gandengan Harmonis Gua gandengan Eh kemana biar mau nyebrang Nah kalo Mbak Natali Mbak Natali ada yang mau ditanya gak sama pasangan harmonis gini Gimana Mbak Gak ada yang mau ditanya sih, cuma doa aja semoga, sama wah, sekitar. Amin, 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 nyarubah, amin. Naskut loh, belum berkeluarga. Dengan melihat keluarga bintang tamu kita, kamu gak pengen berkeluarga kan? Aku kalo ngeliat Mas Sultan dan Mbak Anissa mau, Mbak Natali mau, Mbak Kiril. Mohon maaf, kamu udah sempurna belum? Belum. Nelikah gak deganku. Mbak Kiwil. Kok bisa loh, ini-ini ngajak mingka itu. Mbak Kiwil, itu istrinya gimana? Makanya gue bilang kalo urusan perempuan mau maaf lewat aja dong. Eh, tapi Mas Kiril tuh menikah berapa kali sih? Total. Total. Itu kan yang orang tau. Terima kasih ya, ada bintang tamu yang sangat responsif. Inisiatif. Oh, aku mau bantu. Hei! Kau berayu aspurku ya? Aspur? Aspur ini loh. Oh ini aspur. Namaku aspur. Kamu ngapain? Kenil. Aduh. Ini ada kisipan. Hanya angry date, sumpah. Saya gak bisa berkes. Enggak, jadi kan ambil 200 ubin. Ini dari Ibu Rohimah. French cooker. Coba. Saya akan main bola. Ini apa? French cooker. Penanak nasi. Ya. Ya. Betul dong kali. Enggak, aku tentu. Eh sesan nih. Iiii. Iiii. Apul. Apa? Iiii. Tunggu, tunggu. Ini sebenernya acara apa sih? Eh, tuan muda ini tuh ya Bang Kiwil pegang-pegang rice cooker. Soalnya katanya Bang Kiwil itu sampai ngambil rice cooker microwave 200 ubin dari rumah mbak Rohimah. Emang bener? Maaf bukan rice cooker, tapi microwave. Oh microwave, iya. Microwave sama ubin. Ubin tuh gimana ngambilnya? Jadi gini. Itu ubin saya beli udah 7 tahun yang lalu. Udah lama sekali. Nah saya ke atas. Saya ke atas ke lantai 2. Sampai lantai 2 saya lihat udah berlumut ya. Oh belum dipasang? Belum. Belum dipasang. Masih baru semua. Emang waktu pas beli mau taruh di atas. Saya bilang. Saya bilang izin sama anak saya. Bang. Kalau ini gak dipakai. Ini bakalan hancur ini kropos atau rusak gitu loh. Udah ya bawa deh ke Bandung. Yaudah ya. Gak apa-apa. Ayah manfaatin. Insya Allah bermanfaat gitu loh. Nah kalau untuk microwave. Itu memang microwave saya dari dulu. Pribadi bang dari dulu pakai lokasi syuting. Bawa kemana gitu loh. Kemana-mana saya bawa gitu loh. Memang saya ambil. Namun sebelum saya ambil saya izin dulu sama anak saya. Gitu loh. Daripada ini juga gak dipakai. Lagian juga rohima kan banyak microwavenya gitu loh. Nah satu itu ya saya bawa gitu loh. Bukannya. Bukannya ngambil yang gak izin. Ijin saya sama anak saya gitu. Jadi sebenernya Ubinnya bukan Ubin yang ketempel ya bang ya. Bukan. Hehehe. 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 Pak bikin kayak gitu. Mohon maaf. Saya pernah jadi artis loh. Iya, iya. Sekarang pun artis. Iya. Saya jarang jadi kontraktor loh. Hehehe. Gira Harankan. Akan kembali lagi. Makanya tetap di Toksik. Toksyum? Asa. Masih di Toksik. Toksyum? aku seneng banget aku seneng banget Asput kenapa aku mulia pas liat lingkasan dari Sultan dengan Yorgi dan Amso mengatakan seseorang yang datang ke angkasa bahwa semula pelabuhan ngomong apa sih sar kamu ngapain di sini ya ya aku habis posting posting IG Alhamdulillah banyak banget yang nge-lag nih nah sorry-sorry ini lensanya beneran tempelan banyak tuh tuh ada juga tuh ada juga disini tuh oh ya itu lagi satu sayang banget kan sayang banget kan satu lag pak bokong aku eh itu lagi satu kamu yang like sendiri ya iya aku yang like sendiri saya ngelike saya ngelike abis itu saya blokir aku di edit-edit kayak gitu nanti aku di nyinyirin tunggu-tunggu Bud kamu pengen episode ini panjang kan lakukan tapi aku seneng banget Alhamdulillah aku bisa mempublikasikan pemesraanku kepadamu eh kamu seneng keluar masput nangis yaudah kamu gak suka maku enggak yaudah aku cari lagi deh yang lain yuih tarik dulu udah mana ngeditnya gitu lagi tuh yaudah aku kalau kamu pengen episode setiap hari kita seru kamu harus tahan sama sesuatu enggak 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 mau mendingan kita sekarang masuk ke barista bakarantis dan bapak Mbak Nathalie sudah menjajal hampir semua bidang entertain DJ nyanyi vokalis gak mau nyoba dunia acting Mbak soalnya yang terlihat sekarang tuh acting narkisnya natural banget waduh 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 oh ini dijawab ya bebas mau jawab enggak kalau acting mending peran jahat sekalian ya kan apol oh iya iya wih 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 eh jahat eh matanya kajemnya dari hati mbak Nathalie oh kita lihat postingan berikut ini waw dalam postingan ini mbak Nathalie mirip banget sama Aurel ya iya mirip mirip Aurel nya jangan jangan tujuannya biar dapat banyak endorse waduh mbak Nathalie sekarang lagi banyak diundang di berbagai media dari acara TV hingga podcast tapi sayangnya bukan prestasi tapi malah klarifikasi waw bagusan klarifikasi daripada menyudutkan yang penting kan tidak menyudutkan thanks smart baby mas sultan ya sempat tidak ngapa-ngapain 2 tahun dan jualan madu awalnya aku gak percaya tapi setelah lihat foto ini aku percaya itu bukan mas sultan ngawur janteng gini ditemain mas sultan loh itu bukan gue bukan pernah jualan madu sekarang jualan madu oh iya iya madu keluarga sultan iya mbak itu ada storinya kenapa jadi jaman awal-awal covid itu kan saya kena pertama kali masuk itu covid ke Indonesia aku kena terus waktu itu belum ada apa antigen blablabla belum ada antibiotik jadi di saran sama dokter cuma disuruh minum madu jahe merah apa lagi madu tayep madu lemon lemon itu setiap hari saya makan itu akhirnya digabung lah sama kita digabung sama kita jadilah itu madu keluarga bukan bukan jadi harus kapok eh kalau kamu gagal aku juga dong harus kompak harus kompak harus kompak ya eh put ada kerjaan lain itu ini kerjaanku kok mecanyin orang ya ini mas kiwil nih mas kiwil gak aku pusing sepijap dan jadi sakit-sakitan tolong mas sultan masih ada gak stop madu biar mas kiwil sehat hahaha waktu muda mas kiwil ini playboy tapi setelah tua apakah jadi letoy yaaaah mak kiwil emang beneran lagi sakit sering sakit iya kalau apa ya udah sekitar 6 bulan kebelakang lah udah mulai ada gejala-gejala apa sakit yang menurut saya sih agak sedikit apa ya gak enak aja lah dari kepala leher paru lambung kaki semua Semua? Semua. Jadi sampai sekarang pun masih pengobatan alternatif. Kemudian pakai ramuan-ramuan, herbal. Itu aja dalam proses penyembuhan aja. Semoga sehat-sehat terus ya Bang Kiwil. Makasih. Bang Kiwil, sempat ramai gara-gara ngambil microwave dan ubin. Yang belum terpasang ya bukan. Dari mantan istri pertama. Siap-siap istri kedua dan istri ketiga. Tolong disembunyikan setrika mesin suci sama genteng rumah. Ya ampun, ya ampun. Artikelnya kok ada-ada. Berbahaya banget artikelnya untuk dibaca di depan orangnya. Ada artikel yang mengatakan kegantengan Bang Kiwil tidak bisa dihindari banyak cewek. Pantes asput ngelirik terus hati-hati kepincur lho bud. Bang Kiwil lagi nyari istri kelima gak? Ya. Jangan coba-coba seorang perempuan mengatakan mau menikah lagi gak? Karena? Karena kalau sampai itu terucap, maka kamu lah konot berikutnya. Jangan! 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 Aduh Tuhan muda! Tuhan muda! Aduh! Enggak Tuhan muda! Nanti deh, nanti lanjut lagi nanti Tuhan muda! Gimana segmen ini? Menakutkan bukan? Iya benar. Bagaimana mungkin? Kayana tahun berapa? Bulan Agustus tahun 72. Oh 72? Oh akan. Masih bisa kok. Jangan kemana-mana! Tadi toxic! Toxic! Apakah aku pernah beneru? Apa aku pernah berlain? Saat kau ada masalah? Justine! Justine! Jangan salah inti... Hanya di Toksik Masih di Toksik Toksok asli Kita udah mendatangkan 3 orang pendagang es krim turki Tapi cuma ada satu yang asli Nanti kita mau minta tolong bintang tamu Carikan yang mana pendagang es krim turki yang asli Untuk membantu masing-masing bintang tamu Boleh bertanya dan akan dijawab oleh masing-masing talent Mas Sultan itu tenang ternyata Boleh bertanya dan untuk mendeteksi Oke mas-masnya dari bertiga ini aku mau Siapa ya Mas Okta Menunjukkan trik Gimana sih cara pengunjung biar beli itu Gimana trik-trik tangannya Silahkan Mas Okta Kita pake koin Jadi kita pake es krim dulu ya Karena takut ketahuan Pake koin Mas Okta Es lilin gak ada ya Dulu Mbak Natalini anggun Jadi istri Kangsulnya jadi lucu ya Gimana caranya Set 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 Kayak yang tadi dong biar Hei 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 As wood As wood As wood country Amig Kan kamu mau�出 krim Uma Rasa durian Gak ada adanya rasa cintaku padamu Yeee! Gue mau nanya, lo tebang es krim? Apa-apa chopet? Iya bener, gue mau nopet. Ya udah, rasa coklat aja. Coklat? Iya. Masa bang, jok ininya es krimnya, ini kayaknya lebih tuh, lebih tuh mau ngambil dong Fat ya Tuan Muda. Oke silahkan Junot. Eh mas Junot gak shooting FTV. Jalan jual es krim. Maul Zah. Maul. Wah. Ya boleh. Nah anda perakhirin sendirian. Bang Kiwil. Bang Kiwil jadi pembeli es krim. Iya bang. Ini yang es krim Turki. Ini yang real atau yang. Gak tau, kita lagi cari. Gak, kalau yang real biasanya gue pake bawa bantu. Emosi. Bang es krim. Ternyata bang Kiwil selain begitu kelak-kelaknya juga serem ya. Ya es krim yang coklat sama vanila. ya es krim. Oke. Wah. Eh. Sabar. Sabar. Bukan masalah sabar. Gue sabar, anak gue yang gak sabar. Terima kasih, Pak Kiril. Itu loh. Apa? Udah, udah. Kamu mau bengep-bengep. Sabar, Bang. Tapi si Maul ini gak ada takutnya loh. Udah diancam mau bengep masih di situ. Kamu gak takut tegel di rumahmu diambil. Baiklah. Sudah tau tau? Aku tau sih. Siapakah nanti diantara mereka yang tukang parkir beneran? Es krim. Es krim Turki. Silahkan bintang tamu menebak dari Mas Kiril. Milih satu. Saya, saya prendisikan pilihan saya sendiri ya pribadi ya. Maul. 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 Banda tali. Kalau menurut penerawangan saya. Eh, tadi lucu sekarang indiku. Oh, ini. Mas Okta. Karena? Karena? Karena sudah lihai sampai mau ini dihitung aku. Berani-beranunya ya. Bani saya yang mana Mba Anissa? Kayaknya sih maul sih kayaknya. Maul ya? Kenapa? Karena gak ada karena sih. Feeling aja. Feeling ya. Soalnya tadi juga gak membuktikan apapun. Mas Sultan. Sama deh. Maul. Jangan sama. Jangan sama biar seru mas. Yaudah Okta. Wah. Baiklah. Arjuno tali. Gak sebentar. Dari kita kan sudah. Udah diminta pendapatnya. Dari Maul. Eh gak usah. 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 Sebenarnya ya saya sendirilah orangnya. Gak usah. Gak usah. Ya ampun. Seru banget ya pengetahuan kita ya. Aduh banget dong. Idenya itu loh. Nah kira-kira siapa Tuhan muda? Baiklah. Kita tentukan dalam hitungan ketiga. Tukang es dan turki silahkan maju ke depan. Satu. Dua. Tiga. Oh. Yaaay. Bagus. 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 Baik. Coba kita tes. Tunjukkan bakatmu. Adiahnya. Adiah. Hah? Apa kamu coba? Ayo coba. Baik. Silahkan Mas Sultan. Oh. Ambil. Wee. Hei. 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 Luar biasa. Wuuu. Sebagai pembuktian ya kita juga punya video ketika Maul memberikan atraksi. Ini dia. Masaul. Anda pelatihannya enggak? Maksudnya pelatihan di stand. Untuk begini-begini. Kalau itu dari pribadi sih biasanya. Pribadi? Iya. Improve Anda. Individu improve. Wee. Terima kasih. Kalau kita terima kasih kepada Tela. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baiklah. Ini ada suatu nasihat penting buat netizen dan masyarakat yang suka julir. Enggak dong. Masyarakat yang baik. Kalau kamu cari yang ganteng. Kaya dan mapan. Aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang baik. Pengertian. Bisa memahami kamu. Dekat dengan keluarga. Awas. Mas Kiwil maju. Terima kasih. Toksik. Toksik. Menyedikas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.